Nah, yang pertama soal PPDB, saya kira ini PPDB, problem klasik yang harus diantisipasi karena ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Ada kasus yang terjadi di tingkat provinsi, penerima SMA, SMK itu, itu ada pengumuman, kelulusan, yang terjadi pada hari ini atau pada jam ini, tapi pada, iya, keesokan harinya itu berubah, itu berubah. Ini, saya dapat salah satu WA dari salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia, ya, dia WA saya salah satu contoh, ini nih, nah, kalau pengumuman lulus itu warnanya hijau, Pak, ini nih, warnanya hijau, nanti mungkin bisa jadi pelajaran juga di, melihat ya di Makassar ini, warnanya hijau. Kalau dia ditolak, jadi, ditolak dia warnanya berubah, jadi merah. Nah, ini, jadi merah, Pak. Iya. Nah, ini yang dialami oleh anak-anak kita. Dinyatakan di warna hijau itu, selamat kamu dinyatakan lulus PPDB online 2023, pada, ya, SMK, ya, 2. Oh, narasinya, Pak, dikatakan lulus. Nah, ya, ada, ada ini kalimatnya itu, memang sistemnya begini, di aplikasi, ini sudah ada aplikasinya. Nah, saya sudah sempat kemukakan ini juga, ya, segera lakukan pendaftaran ulang pada 23-24 Juni 2023. Nah, diminta segera melakukan pendaftaran ulang, dengan membawa berkas yang dibutuhkan. Ini pengumuman di warna hijau ini. Jadi, gembira, ya, senang, pasti yang menerima. Saya tidak menyebut nama siswa. Lalu, besoknya, muncul pengumuman ini, Pak, warna merah. Ini warna merah. Ambil sama ini. Iya. Maaf, di warna merah ini, warna merah ini, maaf. Kamu dinyatakan tidak lulus, PPDB. Nama yang sama ini, Pak. Saya kira-kira saya salah bilang. Pak, PPDB online 2023, di SMK yang dimaksud. Jadi, warnanya merah. Maaf, kamu dinyatakan tidak lulus. Tadi hijau. Jangan menyerah. Nah, perlu ini, saya kira, Pak Suarman, ya. Iya, perlu. Memang di ini juga, nanti. Lihat sistemnya bagaimana. Kota Makassar ini, sistem di provinsi. Jangan menyerah. Mas Yero, sama. Oh, Makassar maksudnya tingkat SMA, ya. SMK. Oh, iya. Saya dapat laporan juga terakhir, memang masih terakhir pada hari ini. Tapi, kelihatannya ditunda sampai habis lebaran. Baru mulai. Iya. Baru mulai. Kemarin di rapat itu. Jangan menyerah, masih ada kesempatan mendaftar ini. Kasian ini. Disuruh lagi membuka, mengambil kesempatan mendaftar. Dan mengikuti jalur seleksi yang lain. Kan sonasi belum? Belum. Nah, ini baru jalur prestasi atau jalur afirmasi, saya tidak tahu ini. Baru satu. Baru ini, baru belum sonasi. Baru. Baru satu prestasi ya, non-akademik. Ya. Nah, ini beliau kan kepala sekolah, Pak. Nah, saya sendiri melihat langsung, saya meninja dengan ketua TGWP, Provinsi Sulawesi, ke daerah, bahkan sampai ke Takalar. Dan kita melihat memang sistem itu yang, nah ini, ada bahkan tercatat penerimaan 125, SMA 1 di Takalar itu kami pantau. Itu tapi yang masuk tercover di, apa, di data itu cuma 57. Tapi di data penerimaan 127, 126, seperti itu. 70W. Dia tidak masuk di sistem itu, hanya dia di tingkat registrasi, tapi tidak termasuk di dalam proses seleksi. Kan harusnya, skorinya sudah kelihatan gitu kan, satu persatu dan semua mestinya tercover. Jadi, ini memang masalah server. Saya kira Makassar harus belajar mengantisipasi dari sekarang ya, karena ini belum sonasi. Bahkan di rabat kemarin, saya juga salah satu yang memberi warning dan mewanti-wanti lah bahwa kepercayaan masyarakat itu bisa hilang dan mengwarannya nanti akan banyak aksi demo, demonstrasi. Dulu pernah, Dinas Pendidikan Makassar juga mengalami hal yang sama dulu, digerepek oleh aksi massa. Saya pernah mengalami berhadapan langsung dengan massa yang sangat besar, masuk ke Dinas Pendidikan, jebol itu pintu, basuh dan menggedor seluruh ruangan dan berteriak-teriak pak. Sementara ada rapat khusus membahas BPDB, waktu itu kita dikepung oleh massa. Jadi, itu karena kekecewaan dan saya khawatir peristiwa seperti ini bisa terjadi kembali, ya dimana saja, tidak hanya di provinsi tapi termasuk di Makassar kalau tidak mengantisipasi lebih awal. Nah ini, saya kira ini pelayanan yang benar-benar harus secara cermat ya, kita perlu pantau kesiapan. Memang ada satu hal yang semestinya terjadi, semestinya dilakukan itu simulasi. Simulasi penerimaan siswa termasuk kemampuan teknologi. Ini salah satu yang terabaikan dan kita tidak sempat melihat itu. Jadi sudah bisa dilihat sebenarnya apa yang terjadi, apa yang akan terjadi kalau gagal sistemnya. Lalu ada yang harus digali juga, mitra yang memberi pelayanan, IT atau server atau apa semua itu kan juga biasanya ada rahasianya itu. Mereka tidak mau kemukakan itu. Sebenarnya mereka sudah punya bacaan bahwa ini akan terjadi masalah. Tapi mereka tidak mau kemukakan karena ini kan soal reputasi dan kerjasama yang mungkin ingin mereka tetap lanjutkan. Terima kasih telah menonton!